Mendorong para guru primi memperjuangkan persamaan Sekitar 700 guru honorer yang tidak digaji dari APBD Tabalong dan mendapatkan SK Bupati tahun 2017 lalu Rencananya bakal mendapatkan insentif dari pemerintah Tabalong Guru minimal berpendidikan sarjana dan mengabdi minimal 2 tahun juga akan mendapatkan insentif yang dibagikan perbulan itu Besaran insentif mengacu pada masa bakti guru bersangkutan Bagi guru honorer yang mengabdi lebih dari 15 tahun Besaran insentif mencapai 600 ribu rupiah Sedangkan masa bakti di bawah 15 tahun menerima 300 ribu rupiah yang dikirimkan langsung ke rekening guru honorer Angin segar tersebut disampaikan langsung Bupati Tabalong Anang Syahfiani Saat memimpin upacara peringatan HUD PGRI dan Hari Guru Nasional ke-73 di Taman Giat Kota Tanjung, Senin 26 November 2018 Menurut Anang, upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap guru honorer di Tabalong Umur 35 tahun, lewat 35 tidak bisa ikut JPNS Kemarin ada satu orang hanya dari 13 yang bisa tetapi tidak memenuhi syarat Saya bilang Bu, jangankan Ibu, anak saya saja saya tidak bisa bantu Tidak ada kebijakan tingkat daerah yang menjadi solusi terhadap permasalahan ini Nah oleh sebab itu kami sepakat untuk terus memberikan dukungan Atas perjuangan Ibu dan apa sekalian Seraya berdoa mudah-mudahan pemerintah pusat Membuat satu kebijakan yang tidak saja menguntungkan Ibu dan apa sekalian Tetapi kebijakan itu merupakan solusi atas permasalahan yang sudah puluhan tahun dihadapi Sementara itu salah seorang guru honorer SMP Negeri Lapan Tanjung Eliana Sasmita pun menyambut baik dengan program kebijakan tersebut Gari pribadi lu sendiri memberikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Ubatan Tabalong Karena diberikannya insentif salah satu untuk menunjang kinerja guru-guru honor di Kabupaten Tabalong Anang Syafiani dalam sambutannya juga mengatakan Pemberian insentif nantinya sebagai langkah awal pemerintah daerah dalam mensejahteraikan guru honorer Kedepan diupayakan penambahan besaran insentif tersebut Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan Kedepan diupayakan penambahan besaran